Bisa Pak? Oh iya, baik. Bentar Pak Ipi, masih loading live YouTube. Oh iya, oke. Kita langsung live YouTube ini nanti viral ini nanti. Viewernya banyak. Bisa Pak? Baik. Selamat siang. Selamat datang di acara Job & Edu Fair SMK-WKL Surakarta tahun 2022. Dalam sesi yang pertama ini, webinar akan mendatangkan atau mengundang presenter dari Universitas Sanata Dharma untuk berbagi informasi tentang perkuliahan di Universitas Sanata Dharma, termasuk fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan yang ada, dan juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa bagi siswa SMK-WKL yang notabene adalah SMK teknik yang berpeluang untuk studi di sana ataupun nanti mengembangkan akademisnya di Universitas Sanata Dharma. Nah, terima kasih atas kehadiran Mas Riko, seorang mahasiswa pendidikan ekonomi, dan juga Mbak Oti, mahasiswi teknik elektro, kalau tidak salah demikian, yang akan bersama kita untuk sharing bersama tentang pendidikan di Universitas Sanata Dharma. Baik. Untuk lancarnya acara ini, marilah kita buka Job N. Eduver SMK-WKL dengan doa. Doakan saya bawakan secara katolik dan teman-teman yang beragama lain mohon dukungan doanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang maha baik, terima kasih atas rahmatmu, sehingga kami semua bisa berkumpul di dalam Zoom webinar ini untuk bersama-sama mendengarkan informasi tentang Universitas Sanata Dharma dari para mahasiswa maupun narasumber dari Universitas Sanata Dharma. Bimilah kami dengan roh kudusmu, semoga informasi yang akan dibagikan sungguh bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi peluang-peluang studi lanjut kami, dan juga terlebih bermanfaat bagi masa depan kami semua. Doa yang sederhana ini kami panjatkan dengan perantaraan Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Baik, langsung saja untuk menyingkat acara, saya berikan layar sepenuhnya kepada Mas Riko dan Mbak Oti untuk membawakan presentasi ini. Nanti silakan sambil dibawakan secara fleksibel saja, apabila nanti ada pertanyaan mungkin atau apa namanya, informasi langsung, apakah bisa langsung di-chat atau bagaimana, nanti saya serahkan sebelumnya kepada Mas Riko. Jadi waktunya kita nanti sampai jam 3 sore, sangat ruang. Teman-teman silakan nanti feel free, merasa bebas saja, karena kita akan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya untuk masa depan kita semua. Begitu, terima kasih. Monggo, Mas Riko dan Mbak Oti waktu dan Oke, terima kasih kepada Pak Hepi atas kesempatan diberikan kepada kami. Selamat siang teman-teman, Bapak-bapak guru dari SMK Mikael, juga kita di sini ada Pak Eko dan Pak Aris, kalau mungkin sudah masuk, dari Fakultas Fokasi dari Sanata Dharma, seperti itu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang teman-teman semua, nama saya Doroti, saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2018 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Riko, saya dari program studi pendidikan ekonomi dan saya berasal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Nah, teman-teman, di sini juga kami akan mengenalkan dosen dari Dekan dari Fakultas Fokasi. Silakan kepada Bapak Dekan untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat siang. Suara saya terdengar, ye. Oke, perkenalkan nama saya Eko Aris, saya selaku Dekan di Fakultas Fokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini dari Fakultas Fokasi saya mengajak Pak Eko Arianto. Halo Pak Eko Arianto. Pak Eko Arianto ini adalah alumni dari SMK Mikael, lulus tahun 2005, kalau nggak salah. Sekarang jadi dosen di Fakultas Fokasi Universitas Sanata Dharma. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan selamat datang di Jogja Istimewa. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman, yang pertama ini kita akan mengenal sekilas tentang Jogja. Nah, kenapa sih Jogja itu menjadi tempat yang cocok untuk teman-teman melanjutkan studi? Yang pertama, Jogja itu disebut dengan kotanya pelajar. Nah, kan teman-teman udah mau ketahui nih kenapa Jogja bisa disebut dengan kota pelajar, karena ada banyak sekali universitas-universitas yang dapat menjadi referensi teman-teman untuk melanjutkan studi. Selain itu, kota Jogja juga dikenal dengan kota istimewa. Nah, kenapa sih kota Jogja itu bisa disebut dengan kota istimewa? Karena Jogja itu dikenal dengan penduduknya yang ramah. Teman-teman tidak perlu khawatir dan takut nanti ketika kuliah di Jogja. Jauh dari orang tua, jauh dari teman, jauh dari sahabat, bahkan mungkin jauh dari pacar. Yang punya pacar nih ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, karena kita kalau udah kuliah di Jogja itu akan disambut dengan baik dan ramah oleh masyarakat Jogja. Selain itu, Jogja juga dikenal dengan banyak sekali destinasi wisata nih teman-teman. Nah, disini ada beberapa contoh. Yang pertama ada Candi. Nah, ini potret dari Candi Perembanan. Yang di selanjutnya itu ada pantai. Nah, ini ada banyak sekali pantai di Jogjakarta. Selain itu, yang paling legendaris nih teman-teman, yaitu Malioboro. Oke. Selain destinasi wisata, kota Jogja juga dikenal dengan biaya hidup yang murah. Nah, teman-teman, berbagi sedikit pengalaman ya. Kak Riko kan kuliah di Jogja ya, merantau, ngekos gitu. Jadi, Kak Riko cukup dengan mengeluarkan uang 10 ribu aja. Kak Riko udah bisa banget nih makan kenyang. Dapat nasi, dapat lauk, dan dapat sayur. Begitu, teman-teman. Mungkin itu sekilas tentang Jogja. Kami tunggu kedatangan teman-teman di Jogja dan sampai jumpa di Jogja Istimewa. Oke, baik. Sekarang, Kak Riko akan menayangkan video profil tentang Universitas Mata Dharma nih, teman-teman. Selamat menyaksikan. Sanata Dharma serta pertumbuhan yang optimal. Selamat datang di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Mekatron Mekatron Terima kasih telah menonton 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 untuk melompat ke mekatronika atau teknik elektro, yaitu tantangannya di sana memang. Jadi kita memang harus belajar hal baru, dan itu tantangan yang menurut saya menarik sih, karena kita akan ketemu ilmu baru. Teman-teman juga perlu tahu, saya sekolah master saya, program master saya itu didarai oleh Yayasan Sanata Dharma, jadi itu terjadi karena saya kuliah di sini. Jadi mungkin dulu saya dapat kesempatan itu karena saya waktu S1 di teknik elektro saya membantuin asisten dosen di mekatronika, terus saya akhirnya bisa berdinamika dengan dosen-dosen di sini, kemudian mungkin mereka melihat saya punya potensi, terus diberi kesempatan untuk menyelesaikan sekolah di sana, di ITB waktu itu. Wah, luar biasa. Jadi memang yang saya tahu, karena saya juga mahasiswa Sanata Dharma, di Sanata Dharma itu banyak beasiswa. Jadi teman-teman kalau mencari peluang biaya pendidikan yang lebih murah, lebih terjangkau dengan tambahan beasiswa, tadi Kak Riko juga mengalami banyak sekali peluang beasiswa di sana. Dan sangat bagus. Kebetulan saya dulu lulusan PBI, Sanata Dharma. PBI itu pendidikan bahasa Inggris. Dan sekarang saya sedang menjadi mahasiswa magister PBI. Oh iya. Patut di Berican ya, Mas Ebi ya? Iya. Oh iya, itu sejak dulu di Berican. Oh iya. Oh iya, mungkin satu info lagi buat teman-teman nih, untuk pertimbangan mengambil plan B ya, kalau misalkan biasanya orang Solo-Kladen itu agak susah keluar dari Solo-Kladen. Itu pengalaman yang saya dapat dari teman-teman saya. Jadi nggak tahu kenapa orang Solo-Kladen itu sangat susah keluar dari kota itu. Nah tapi kadang-kadang terpaksa harus keluar. Nah di Jogja ada kelebihan yang mungkin agak susah didapatkan di Solo, yaitu apa namanya, kerja atau freelance. Itu di Solo nggak tahu sekarang ya, tapi semasa saya di sana itu agak susah untuk mendapatkan pekerjaan freelance di sana. Nah di Jogja kita bisa melakukan itu. Kesempatannya lebih banyak. Kita bisa jagain toko, kita bisa jagain warung kopi malam. Kita mungkin kalau mau ngasah bahasa Inggris ya kalau punya penampilan bagus, daftar aja di restoran-restoran yang agak kece gitu. Mungkin nggak usah lihat gajinya, tapi minimal kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu gitu ya di sana dan dapat bayaran. Meskipun mungkin jumlahnya ya nggak banyak gitu. Nah itu nggak tahu. Saya di Solo ada nggak ya, Mas Jebi. Tapi kalau di Jogja itu banyak sekali peluang itu dan mungkin bisa dikonfirmasi ke Mas Riko sama Mbak Oti itu. Di Jogja. Iya. Betul. Wah menarik sekali. Saya kira di Solo jarang itu ya. Mungkin teman-teman kelas 12 TP1 atau 12 gambar ini bisa mengambil kesempatan ini di Jogja memang sangat berpeluang ya. Freelance itu ya. Betul. Apalagi teman-teman yang mungkin saya dulu termasuk yang mungkin sana ekonomi agak kurang. Karena saya mungkin kuliah juga saya di kebetulan didanai oleh orang gitu ya. Jadi bukan dari orang tua saya gitu. Jadi saya merasakan beberapa teman-teman mungkin punya kendala finansial. Nanti di Jogja mungkin teman-teman bisa membantu orang tua untuk tetap bisa kuliah tapi tetap bisa ekonominya tetap bisa lancar. Yang minimal paling mudah misalkan ngojek aja lah ya. Ngojek, go food itu di Jogja cukup ramai menurut saya. Jadi itu bisa peluang. Dan ada banyak peluang-peluang lain yang bisa diambil. Youtuber. Youtuber. Oh baik. Itu ada pertanyaan satu dari Sebata Alroy. Mungkin bisa dijawab tentang program keluar negeri. Seperti apa? Kemudian untuk prodi apa saja? Dan bagaimana caranya ini? Monggo. Ya ini karena ngomongnya Pak mungkin tanyanya ke saya ya kalau nggak salah ini. Oke, monggo Pak Iqaris. Kalau di Fakultas Vokasi kita ada pertukaran pelajar. Saat ini kita bekerja sama dengan Raja Manggala University yang ada di Thailand. Nah kebetulan juga kita setiap tahun nanti akan ada mahasiswa yang ke sana dan dari sana ke sini. Mereka akan belajar satu proyek. Kalau kemarin yang kebetulan yang berangkat untuk yang itu terjadi sebelum COVID. Saat COVID ini memang di-stop karena untuk bepergian ke luar negeri masih ada kendala. Sebelum COVID itu yang dua cewek tadi itu dari mahasiswa teknologi elektromedis. Proyeknya di sana itu membuat kursi roda otomatis. Jadi kursi roda yang nantinya itu bisa berjalan dengan sinyal yang didapatkan dari otak. Jadi kalau Anda misalnya tangannya tidak bisa bergerak, kakinya bisa bergerak dengan sinyal otak itu kursi roda itu bisa berjalan. Terus dua tahun sebelumnya itu dari mahasiswa mekatronika. Proyeknya juga kursi roda tetapi kursi roda yang bisa berdiri. Jadi kursi roda nanti kalau ada orang misalnya mau mengambil benda di atas itu kursi roda bisa bergerak supaya bisa berdiri mengambil benda yang di atas. Karena orangnya yang memakai kursi roda itu difficult. Dan tentunya ini untuk di Fakultas Vokasi itu untuk semua program studi terbuka peluang untuk ke sana. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi seperti Stephen Hawking almarhum itu ya Pak Eka? Ya kira-kira seperti itu. Sinyal dari otak. Untuk menggerakkan benda. Wah menarik. Begitu saya bata jadi peluangnya untuk semua fakultas ya Pak pertukaran pelajar itu. Ya, ya. Jadi program pertukaran pelajar ini didukung oleh program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sekarang memang pemerintah juga mendukung mahasiswa ini malah justru pengennya keluar dari kampus juga untuk belajar di luar kampus juga. Ada kesempatan untuk itu. Jadi semuanya akan mempunyai peluang yang sama. Betul. Kalau mungkin saya mau menambahkan gitu ya. Jadi semenjak COVID memang banyak sekali program internasional program student exchange kayak gitu yang dibekukan seperti teman-teman. Bukan diadakan untuk selama-lamanya tapi dibekukan sebentar karena memang di luar negeri juga kan keadaannya COVID seperti itu. Cuman kemarin saya sendiri mengikuti online student exchange ada dari kemarin Filipina sama India tiga negara. Kemarin ada sekitar 20 sekian universitas yang ikut. Kemarin saya mewakili teknik elektrosanata Dharma ikut terus dapat juara juga jadi kadang kita merasa underestimate nih sama diri kita kita gak mampu. Saya juga bukan yang pinter-pinter banget bukan yang keren-keren banget mahasiswa-mahasiswa keren kayak gitu tapi kalau misalnya teman-teman mau gitu nanti pasti di beritahu oleh kaprodi-kaprodi-nya seperti itu kalau misalnya ada student exchange program gitu. kita boleh mulai dulu kita boleh coba dulu yang online nanti mungkin tahun depan kita dikasih kesempatan lagi buat coba yang offline berangkat di biaya kampus gitu ya kayak gitu jadi tenang aja pasti masih ada karena kemarin juga ada yang sama Harvard University kemarin itu student exchange cuma saya gak masuk ke situ gitu banyak sebenarnya student exchange yang sekarang kampus-kampus di luar juga sudah mulai berinovasi gitu ya karena keadaannya sekarang lagi masih COVID jadi dibuat faculty student exchange yang online seperti itu nanti ketemu sama teman-teman dari luar negeri juga gak usah takut kalau misalnya belum fasi banget berbahasa Inggris karena mereka juga biasanya kalau ruang lingkup kita ruang lingkup pendidikan seperti itu ya mereka sangat amat respect sama orang-orang yang mau belajar kayak gitu oke mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi ya salah satu alumni SMK Mikael ini untuk informasi saja itu kuliah juga di PBI pendidikan bahasa Inggris dan sempat mengajar di Thailand oh ya kalau tidak salah ada program itu juga jadi mengajar di salah satu kolesi di sana atau mungkin ya ada ya di Thailand dan ada alumni alumni teknik masuk PBI dan program itu mengajar kalau tidak salah dua 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 STM dipaksa bapaknya kayaknya ya gitu atau begitu masuk STM terus bertemu saya atau guru bahasa Inggris yang lain jadi tertarik masuk bahasa Inggris itu bisa juga atau trauma ketemu struktur bengkel mungkin Pak Wismu gitu ya yang sangat disiplin dia legenda SMK Mikael sangat disiplin baik ada yang lain teman-teman ini sudah mendekati jam tiga beberapa informasi yang tadi disampaikan Mas Riko dan Pak Eko Aris sudah saya copy di sini yang WA itu WA dan website pendaftaran nanti saya share ke WA grup di SMK Mikael supaya nanti yang tertarik bisa langsung mendaftar oh iya itu Mas Jepri saya tadi share link itu jadi itu saya hanya ingin menunjukkan bahwa fokasi sekarang menjadi perhatian penting dari pemerintah sehingga menjadi anak Mas gitu ya saat ini ya nggak tahu akan bertahan berapa lama tapi saat ini fokasi itu menjadi anak Mas dari pemerintah sehingga ada banyak program-program yang hanya diperuntukkan untuk fokasi baik dosen baik guru SMK baik murid baik mahasiswa baik siswa jadi fokasi memang saat ini sedang peluangnya lebih bagus dibandingkan fakultas lain kalau itu dilihat dari sisi perhatian pemerintah dan biasiswa-biasiswa tambahan info aja Mas oke yang biasiswa fokasi itu ya Pak iya betul oke sudah saya copy nih saya nanti bisa share ke teman-teman ya termasuk gurunya itu Mas Epi itu gurunya juga oh ini guru juga iya itu yang biasiswa fokasi itu Kamen Dibu itu termasuk guru SMK jadi itu banyak biasiswa yang saya pernah dapat yang 2000 sebelum pandemi itu kan ada yang Ari Tuling itu saya lumayan jalan-jalan ke Turki sebulan gitu kan karena biasiswa itu semoga tidak ada batasan umur ini kalau ada batasan umur bahaya nih saya gak masuk ya Pak Eko Aris ya kita sebagai generasi saya baru 17 tahun oh iya tadi ada salam Pak Eko Aris dari Pak Sagono kalau masih ingat oh iya iya salam balik tadi melihat zoom ini sebentar wah itu kan bukannya direktur PMSD dulu PMSD nya sudah menyatu dengan universitas sudah menyatu sekarang iklimnya iklim persatuan gitu ya iya bersatu kita teguh bersatu kita teguh baik oke teman-teman masih ada yang lain atau nanti ini pendaftaran masih dibuka ya sampai gelombang pakai gelombang itu ya sampai 18 Agustus tadi sudah disampaikan Mbak Oti atau Mas Rigo tadi ya ya jadi kita tegaskan lagi teman-teman masih sampai 18 Agustus jadi second chance atau mungkin yang disampaikan tadi Pak Eko Arianto siapa tahu ini menjadi jalan kesuksesan teman-teman ya jadi kita jangan meramaikan rencana Tuhan Mas ya rencana Tuhan jadi Jogja Istimewa selalu menyambut teman-teman semua dengan hangat dengan romantisme Jogja dan dan iklim edukasi sebagai kota pelajar gitu ya oke baik sebelum kita akhirin apakah ada sesuatu yang akan disampaikan lagi dari Mas Rigo Mbak Oti kami sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya bisa disini sharing-sharing tentang Sanata Dharma bersama teman-teman semua gitu karena disini Rigo dan Oti disini mahasiswa seperti itu ya mahasiswa jadi ingin mengajak teman-teman untuk selalu bersemangat untuk mengembangkan diri untuk melakukan yang lebih karena pasti bisa gitu dan selalu semangat untuk menghadapi sekarang masih pandemi gitu ya mungkin sekolahnya masih pulang jam 11 jam 12 tetap semangat tetap berapi-api mencari pengetahuan seperti itu dan Koti sama Rigo mau ngucapin sampai jumpa di Jogja siapa tahu nanti kita ketemu di Lorcin siapa tahu kita ketemu di Lorcin orang cinta ya boleh nanti kita sapa-sapaan kayak gitu oke mungkin sekarang kita boleh foto dulu ya pak ya mungkin teman-teman oke foto semua silakan open cam ya kita remove spotlight dulu sebentar baik mana nih teman-teman ya open cam sudah semua baik ya itu itu yang belum ini ada dua layar Mbak Oti nanti bisa dua kali berarti ya iya pak iya nanti abah-abah dari Mbak Oti ini mahasiswi elektro jadi pasti nanti fotonya bisa jadi bagus nanti editannya betul sekali pak nanti saya edit terang saja oke yang belum on cam mungkin teman-teman bisa on cam dulu biar kita ada kenang-kenangan bersama gitu kan sebelum bertemu lagi oke mari teman-teman kita oke oke terima kasih sudah diajak teman-temannya oke oke sekarang aku hitung ya oke satu dua tiga oke sekali lagi ya oke boleh bergaya bebas ya teman-teman oke satu dua tiga oke 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 terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak para guru dari SMK Mikael juga Pak Eko Aris dan Mas Eko Arianto untuk telah bergabung bersama kami di sini juga teman-teman semua tetap semangat kami kembalikan ke Pak Happy baik oke terima kasih Mbak Oti Mas Riko Pak Eko Arianto dan juga Pak Eko Aris ini duo Pak Eko ini sangat handal ini dalam mendampingi kami-kami yang ada di sini dan semoga nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa baru dari SMK Mikael yang bergabung dengan fakultas entah apapun nanti di Senata Dharma dan juga bisa berprestasi dan mengharumkan semuanya baik SMK Mikael maupun Senata Dharma saya kira cukup sekian acara webinar atau Job and Edu Fair 2022 dengan materi presentasi dari Universitas Senata Dharma kami mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan ada rapat pada saat yang sama ini pertama-tama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan dan juga kami sungguh-sungguh berterima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan juga Mas Mas Riko dan Mbak Oti yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami dan untuk mengakhiri kita akan tutup dengan doa dan doa akan saya bawakan secara Katolik bagi teman-teman atau para Bapak yang merasuk agama lain kami mohon dukungannya marilah kita siapkan diri kita untuk berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan yang maaf baik puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kesempatan yang sangat baik ini untuk mendengarkan informasi dan berbagi informasi tentang pendidikan di Universitas Sanatadharma semoga ini menjadi kesempatan bagi kami semua untuk mengembangkan diri kami seutuhnya dengan peluang-peluang yang ada dan semua ini sungguh untuk membeliakan namamu Ya Tuhan kini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing kami mohon selalu berkatmu di dalam setiap langkah dan kehidupan kami semoga kami selalu menjadi berkat bagi orang lain semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu kemuliaan kepada Allah Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Santo Mikael doakanlah kami dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Sukses semuanya Salam sukses Sehat selalu Terima kasih Pak Fokasi Kuat-kuat menguatkan Indonesia Oke Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih